Ten Hag ubah salah satu pemain mudanya, Daniel Gore, menjadi seperti legenda MU Paul Scholes. Hmm, emangnya kayak gimana sih ya aksi dari Daniel Gore itu? Nah, daripada kamu penasaran, mendingan langsung aja deh simak informasi berikut ini. Pramusim 2023 yang digelar Manchester United menjadi panggung bagi sejumlah pemain muda untuk punjuk gigi. Salah satunya adalah gelandang muda berbakat MU, Dan Gore. Beberapa saat yang lalu, Ten Hag melibatkan banyak pemain muda saat mereka menggelar uji coba melawan Bilbao di Aviva Stadium. Salah satu pemain muda yang cukup mencolok di laga ini adalah Daniel Dan Gore. Dan Gore berduet dengan Ericsson di lini tengah Manchester United. Pemuda 18 tahun itu berhasil jadi pengatur irama setan merah. Seakan tengah belajar dari Ericsson, Gore mampu menyambung antara lini belakang dan depan dengan cukup baik. Sang gelandang bisa dikatakan tampil cukup impresif di laga tersebut. Dia belum terus mengembangkan panggungan di hal yang kedua di laga tersebut. Dan Gore. Dan Gore. Gor sendiri cukup puas dengan penampilannya. Ia berharap bahwa kerja kerasnya itu bakal diapresiasi lebih oleh Eric dan Hart. Gor mengaku sangat bahagia bisa diberi kesempatan bermain di tim utama MU. Ia berharap bahwa dirinya bisa dimainkan lebih banyak di tim utama Setan Merah. Gor tentu tahu betul bahwa kesempatan untuk bermain di tim utama Manchester United tidak datang dengan sia-sia. Ia berjanji akan bekerja keras agar sang manajer memberikannya kepercayaan untuk bermain lagi di tim utama MU. Selama Anda bermain dengan bagus dan juga bekerja keras, pelatih akan memberikan Anda kesempatan. Itulah yang sedang saya coba lakukan saat ini. Ujar Gor Gor has a go, on target, well struck. My love, I'm gone, why don't you be strong, the darkness had tried to swallow me. Spendings I fall, but I hear your call. I'm free, I don't need to cry, the darkness had tried to swallow me. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana nih guys? Aksi dari Daniel Gor ini, apakah dia layak masuk tim utama Manchester United? Tulis ya pendapat kamu di kolom komentar. Gimana tuh, followers? Aduh, makasih banget ya. Dan aku maksudnya banyak banget yang mau masuk setelahnya, karena aku bakalan terus update setiap harinya cuman buat kamu. So, pastinya kamu akan tinggi terus akhir di football ya. Ketemu sama aku lagi, aku lagi. Bye-bye.